Intro Di malam puncak penganugerahan apresiasi POK Darwis Kabupaten Purworejo tahun 2023, akhirnya Kelompok Sadarwisata atau POK Darwis W.R. Supratman dinobatkan menjadi juara satu Lomba Apresiasi POK Darwis Kabupaten Purworejo tahun 2023. Pengandugerahan tersebut dilakukan di gedungkan ESEA Convention Hall Purworejo pada hari Senin tanggal 20 November tahun 2023 lalu. Intro Kelompok Sadarwisata yang berasal dari Desa Somongari, Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tersebut mampu menguguli 9 Kelompok Sadarwisata lainnya yang masuk sebagai 10 besar finalis lomba Apresiasi POK Darwis Tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2023. Intro Atas prestasi gemilang tadi, Kelompok Sadarwisata W.R. Supratman berhak menerima penghargaan berupa piala dan uang pembinaan sebesar 8 juta rupiah. Intro Hadir dalam kegiatan itu, Perwakilan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Supomo, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Paranginangin, Staf Ahli Bupati Purworejo, Triwah Yuni, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kebupaten Purworejo, Stefanos Aan Issa Nugroho, Camat, Perwakilan OPD, dan 10 finalis kelompok sadarwisata. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kebupaten Purworejo, Stefanos Aan Issa Nugroho, bahwa kegiatan penilaian kelompok sadarwisata itu menjadi salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kebupaten Purworejo melalui dinas yang dipimpinnya tersebut untuk mempersiapkan desa-desa wisata dan pengelolanya agar siap menghadapi perkembangan baik itu skala regional maupun skala nasional. Purworejo memiliki peluang setidaknya di 3 hingga 4 proyek strategis nasional yang ada di sekitar kebupaten Purworejo, seperti Bandara Yogyakarta Internasional Airport, Badan Otorita Borobudur, Bedungan Bener, dan sementara lagi ada jalan tol yang akan melewati wilayah kebupaten Purworejo. Sehingga peluang itulah yang kemudian dipilih dengan mempersiapkan para pengelola desa wisata untuk bisa menangkap peluang yang ada. Disebutkan pula bahwa hingga tahun 2023 terdapat 55 kelompok sadar wisata di 53 desa wisata sekebupaten Purworejo. Ada beberapa desa wisata yang memiliki kelompok sadar wisata lebih dari satu sehingga totalnya ada 55 kelompok sadar wisata. Untuk seleksinya sudah berlangsung sejak kurang lebih 2 bulan lalu, sudah berproses melakukan penilaian baik administratif maupun penilaian di lokasi dan terpilihlah 10 kelompok sadar wisata yang masuk kategori 10 besar. Selain penilaian akhir dari 10 besar kelompok sadar wisata yang ada, juga divasilitasi kegiatan Basin Smashing Tabletop dengan 20 biru wisata daerah istimewa Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah, dan sekitarnya, sosialisasi haki, dan seminar digital marketing. Tujuan utamanya adalah kita tuh pengen teman-teman di Pok Darwis itu memiliki semangat lagi untuk melakukan kampanye sadar wisata di masing-masing desa wisata, bahkan mungkin di luar desanya itu sendiri, di desa sekitarnya, tentang bagaimana menjadi desa atau kawasan yang sadar akan sabta pesona. Dan itu menjadi tujuan utama dari Pok Darwis. Alhamdulillah 10 besar ini Pok Darwisnya cukup atraktif dan cukup aktif dalam mengkamanyakan sabta pesona atau sadar wisata di masing-masing desa wisata. Mereka juga aktif dalam menggandeng komponen-komponen yang ada di masing-masing desa, UMKM-nya, kemudian organisasi kemasyarakatan lain seperti PKK, Karang Taruna, dan lain-lain, untuk bareng-bareng menggerakkan atau menggiatkan sadar wisata di desa wisatanya, utamanya yang memiliki potensi destinasi pariwisata. Dan kemudian mereka juga aktif bekerjasama dengan PMD, dengan pengelolaan desa wisata untuk menciptakan suatu kawasan atau destinasi wisata yang baik di masing-masing desa wisata. Mudah-mudahan melalui kegiatan semacam ini, sebenarnya kita tidak mementingkan kejuaraan 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Yang kami harapkan melalui ajang ini, teman-teman pokdarwis bisa dirimain kembali untuk tertib administrasi, untuk selalu mendokumentasikan kegiatan yang mereka laksanakan. Dan tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan atau mewujudkan sabta pesona dan sadar wisata di destinasi mereka atau di desa wisata, dan tentunya akan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Purworejo. Dari Purworejo Widarto, Mahistia Andi Sanjaya, Bagelan Channel, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.